Intro Menanggapi polemik dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja diantaranya terkait dengan tenaga kerja asing, Komisi 9 DPR RI menilai masyarakat seharusnya tidak gegabah dalam menghadapi wacana tersebut. Terlebih, pemerintah pun diminta untuk tetap mengutamakan sumber daya manusia dari dalam negeri. Ditemui dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menyatakan Omnibus laut terkait cipta lapangan kerja bertujuan untuk membuka kesempatan investasi secara luas kepada para investor yang selama ini mengeluh akibat banyaknya peraturan yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai ada miskomunikasi terhadap hal-hal yang sebenarnya belum kita lakukan, belum ada kejelasan, tapi sudah beredar berita-berita yang tidak pas. Anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sunderajat menyayangkan wacana masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya efek kebijakan tersebut amat besar bagi masyarakat, terutama bagi para buruh, mengingat adanya peningkatan angka pengangguran akibat pelemahan ekonomi. Apa kenaikan upahnya berdasarkan PP yang tadi kan, itu mengakibat mereka daya belinya menurun. Nah kalau dengan adanya serbuan tenaga kerja asing yang tidak membatasi, tidak membatasi untuk pekerjaan tertentu, terus juga dengan tidak ada pembatasan mengenai berbudaya berbahasa Indonesia, ini juga dalam jangka panjang akan diskan lah untuk bisa jadi. Alda dan Rian, TVR Parlemen, laporkan.